ini pasti kamu nggak boleh keluar kenapa takutnya kamu jadi korban trafiking sana ngerti nggak ya kalau ada PK kamu tuh jelas majikan siapa meskipun pekerjakan siapa bertanggung jawab nanti kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab ngerti nggak aja sih ngerti ya ya kalau jangan dibalik ya di luar dibalik nih pikirannya dibalik Oh kalau saya punya 5 dokumen ini tapi harus membawa ini supaya bisa kembali ke Indonesia ke Taiwan ngerti ya tolong juga sampaikan nih agensi ke pihak Taiwan ya tolong diatur untuk pekannya gimana ya jangan kita cuma mau sendiri gitu loh Atau kita tutup gila kita akan tutup ya yang rugi juga ya kita semua rugi deh agensi rugi juga nggak apa-apa gitu loh ya oke ya ngerti ya ya jadi tolong ini ini ada pk ya tolong nanti diisi antara majikan dengan TKI nya jika ada agensi-agensi diisi ini tanggung jawab tanda tangan sini nanti kembali kepada kita ya gitu ya ya tolong ya nanti nih ini ada-ada ada formulir atau apa namanya formal atau PK di sini lalu ada surat di kerja ada kan posulat di kerja kan dari mall yang ada secara kertas gitu loh adakah yang si baru enggak udah diundum oke lalu ada entry permitnya ada kan lalu ada paspornya nah ini pada saat cuti nanti ini di bawah asuransan asuransi juga oke satu lagi saya lupa tadi tinggal lagi seorang penegang kerja ya seorang penegang kerja akan bekerja ke luar negeri hal publik asuransi ngerti ya baik asuransi di sini maupun asuransi di Indonesia nah gunanya apa kalau ada PK dan KTKN kamu bisa untuk urus asuransi juga di Indonesia kalau ada asuransi tentu kamu enggak akan bisa pergi betul ya jangan disalah jangan gini loh jangan punya anggapan kita pemerintah Indonesia melarang kamu untuk kontrak apa pulang gua apa kontrak tangan pulang tidak kita tidak sama sekali melarang tapi ada aturannya ada persyaratannya iya iya nanti kamu kebibu-bibu TKI iya jauh kamu kebibu-bibu TKI kan kamu nanti akan dapatkan TKI nya kamu dapat asuransi nya disana baru kamu bisa keluar kenapa Mbak kenapa kamu ada asuransi satu lagi kita semua disini gak sehat terus kan pasti kita ada sakitnya nah jika terdiri sesuatu hal yang tidak kita inginkan ada asuransi yang bisa mengkalkan kita kesana betul inget ya inget ya inget ya ada mau nanya enggak apa kamu emak 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 itu kita kan udah punya emak emak itu udah di legalisasi jadi apa keselisi baru lah itu PK apa itu darah hari mbak darah hari setengah kamu darah hari kamu dari kiri setengah usia setengah usia setengah usia setengah usia ya tetap mbak karena kamu kan pakai mekanisme baru jadinya jadi masih masih ngisi baru lagi ya oke ya ya kamu kan re-entry kan cuma setengah oke abis itu kamu ganti mancikan gak atau ada pengganti baru kan oke kamu pakai mekanisme baru gak iya 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 t shin Jadi dia di Taiwan maupun di Indonesia harus Betul Betul ya Kenapa ada asuransi Indonesia jika tadi suatu hal disini tidak bisa tercover bisa menggunakan asuransi Indonesia Apa mbak? Makanya nanti akan kita kirimkan tolong TKI kamu kamu buatkan PKI-nya Nanti kita akan kirimkan PKI-nya ini kata info ke BIMU TKI agar dia membuat KTKLN sama asuransi di sana Berarti dia di Surabaya ya Pak? Iya Oke ya Jadi kalau orang yang udah makanya ini sebenernya gini loh Ini karena banyak sebagian teman-teman pulang tidak bisa berdatang kan? Karena apa? Karena mungkin ada dokumen ini Kalian itu akan dianggap nanti sebagai korban terfikir gitu Kita khawatirkan kita gak mau seperti itu Itu loh Iya dong Untuk perlindungi warga negara Indonesia Nah aku tau Cuma banyak orang berpikiran bahwa kita untuk menghambat Enggak kita gak menghambat silahkan kamu banyak kontak pulang pulang Tapi ada aturannya Ada mekanismenya untuk melakukan perlindungan bagi TKI-nya Ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau bikin KTKLN gimana? BIPI TKI-nya Pak Nanti dateng ke BIPI TKI Di sana ya Kamu bikin asuransinya Kamu bikin KTKLN-nya di sana Ya? Apa yang dibawa? Ini dia Dokumen ini nih Yang dibawa Ngerti ya? Ngerti gak? Jangan sampai salah paham ya Tolong jangan sampai salah paham Tolong sampai ini kepada teman-teman yang di luar Tolong kepada edisi yang lain Ya? Kita dalam rangka- rangka perlindungan bagi TKI kita Mbak-mbak juga yang kerja di sini Kalau terjadi apa-apa Dan Pak ada JPK Siapa nanti yang mau tanggung jawab Jika terjadi sesuatu hal Apakah Mbak akan sakit terus apa? Apakah Mbak akan selalu diharmonis dengan majikan? Belum tentu loh Mbak 3 tahun itu lama Tuh dia Ada agensi di sini Dia harus bantu untuk pindah majikan nanti Ingat Selamat dengan Kamu dibantu dengan agensi Tidak ada bayar apapun Saya ingetin ya Sekali lagi ya Agensi ya Kamu narik uang ini Ya? Saya cabut izin kamu Ingat Ya? Kamu narik uang ke TKI dalam proses ini Saya cabut izin kamu Tapi kamu berhak untuk mendapatkan 1.500 per bulan Sesuai dengan peraturan dari Mo Jadi TKI nya Jika dibantu dengan agensi Kamu berhak membayar 1.500 harus bayar ke agensi Sama seperti sekarang Per bulan Tapi kalau dalam proses ini ada diminta TKI nya Seterusnya Ya? Kamu minta uang kepada TKI Sampai 60 ribu, 90 ribu saya cabut Tapi untuk membantu memproseskan Ini enggak boleh menulis 20 ribu berapapun Tapi per bulan Ya? 5 ribu ke berapapun Kita kasih cabut 1.500 ya Sampai selesai Karena itu TKI TKI Kamu juga harus pintar Sini ada biaya untuk ini Agenci Hei anakmu Kecuali biaya untuk lagi Makanya gini Biaya yang diminta oleh Bihak Taiwan 300 NT kan? Ada untuk formulirnya 200 cuma EGC minta 1 ribu jangan kasih Dia cuma 200 Lalu ada lagi 100 NT Dan untuk nanti legalisasi PK Disini kena 700 NT Jadi kamu keluar uang tuh Paling banyak 1.000 NT Ya? Ditambah nanti 1.500 per bulan Jika tidak bantu oleh agensi Ingat ya Agensi selama 3 tahun kamu disini Kamu harus bayar 1.500 Fungsinya agensi Jika terjadi kamu disarmoni Kamu ingin pindah majikan Minta tolong sama agensi Agensi tidak mau bantu Saya cabut Itu Oke ya? 7 ya? Apa Mbak? Ini sama tanya ya PKI itu kan ada tanda tangan Majikan sama TKI Terus kalau majikan sama TKI Enggak perlu datang kesini Apa kita yang antar agensi? Kamu antar Kita yang antar ya? Iya dong Jadi sepertika legalisir dokumen di lantai 2 itu ya? Betul Kamu antar ke sini Kamu antar ke lantai 6 Jangan ke lantai 2 Nanti begitu kita masukkan ke sistem baru kamu ke lantai 2 Kamu ke lantai 2 untuk legalisir itu ya? Iya legalisir itu nanti Makanya bawa aja sini dulu Nanti kita legalisir manual dulu nih sekarang masalahnya Karena penglihat Taiwan itu tanpa ngomong A, I, K, B Itu tanpa bimu lagi langsung memperkenalkan ini Betul Betul Kamu cuma bisa betul-betulnya aja Bimu Iya kan? Iya Ngerti ya? Iya Ada lagi gak banyak? Ayo Apa mas? Bapak kalau memang si anak itu gak balik ke Indo Apa perlu ngurus ulang? Oh iya dong mas Sama Dia balik gak balik mas Dia harus ngurus PK baru KTKL dan asuransi juga Pasti mas Terus kalau gitu dia gimana harus ngurus? Nanti begitu dia pulang saya katakan nanti Begitu dia pulang baru nanti dia tuh ngurus untuk KTKLnya Nah asuransi kan juga bisa diurus juga nanti Mas Masnya pulang cuti Atau dia mau pulang ke Indonesia bisa kalian urus ke dia punya kaki Kalau waktu dia pulang aja Iya iya Dia gak pulang Nah Kalau dia gak pulang Kalau dia gak pulang Katanya gak ada nih Tapi dia gak punya PK kan disini kan Betul ya Dia tuh punya PK loh disini Perlindungan kita mas Bagi TKI kita Ya Nanti ya Nanti begitu dia pulang Kita impokan Nih Kita impokan kepada Jakarta Kepada Indonesia nih Eh ini anak nih pulang nih Kalau dibuatkan KTKLnya Dan Asuransinya Karena disuruh di PK di kita Jadi dimas Kalau udah ada PK dari TKI Jadi kita bisa Asuransi Dari PK Untuk membayar asuransi Dari PK Dari PK Dari PK Pasti Iya Ini PK-nya kita pergi ke sana Tepat Betul 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 ya Betul ya Nanti juga akan mungkin kita kirimkan Foto aja PK-nya nih Dia udah punya PK nih Kirimkan si Ibel Iya Tidak ada pangannya Untuk salah Untuk salah TKT Kalim sama Nanti kita buat daftarnya mbak Kita akan kirimkan deh Bahwa dia tuh Lama ini tuh udah punya PK Iya Tidak ada pangkat Kalau bisa kamu nanti tidak isi lengkap Kalau nanti kita sama-sama untuk membayarnya Yang pembayaran 400 ribu itu Ya makanya itu banyak ini Oke, ini karena mau tahun baru kan Sekarang kan TKI-nya itu Kamu bisa harus disempekan Nih, kan luah Nggak bisa hari itu juga kan Nggak apa-apa nanti di Januari Pokoknya kamu kembalikan dulu itu Sampai nanti baru kita bayar Ya Jangan Sekarang maunya nggak pulang Kenapa pulang Dibingin natural nggak pulang Pulang Saya mau tanya sekarang Sorry, saya mau tanya Kamu mau pulang Kamu pukul perpanjangan berapa bulan? Perpanjangan apa? Perpanjangan yang 4 pulang Yang 4 pulangnya Yang 7 pulangnya kapan? Yang kapan? Kamu harusnya kapan? Yang ke-antri korp ini Bukan Maksudnya berapa? Yang ke-antri korp ini Harusnya anturannya kan 4 pulang sebelumnya Sudah diingkut Sudah minta Oke, ini deh Yang mau pulang siapa? Cepat Yang mau pulang cepat siapa? Kamu tengok berapa? Kamu tengok kemana? Jadi nge-repotin Nge-repotin Jakarta 1, Sulabaya 3 Mbak pulang Mbak akan gak akan bisa kembali Kalau tanpa ini Saya minta komitmen Dan agensi Ya Untuk cedera kepada kita Kita untuk endorse ini Kita sampaikan kepada Jakarta Nanti Mbak bisa kembali Kita akan diarahin Dari Jakarta Ya Mbak pulang ke bawah Iya Kita ingat Ingat ya Ingat Peraturan dari Ministro Labor Di sini 4 bulan sebelum Finish contract Ya Oke ya Gerti ya Ini buat Mbak-Mbak yang TKI Bisa bantu Untuk share Atau kasih informasi Ke teman-teman ya Pengurusan yang 3 tahun Tanpa pulang itu 4 bulan sebelum Kontra habis Jangan sampai nanti Kurang 1 bulan 2 bulan Baru 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 Jadi kasih tau Ke teman-teman 4 bulan sebelum Kontra habis Harus konfirmasi Atau mengingatkan Pemajikan Untuk bantu proses Perpanjang kontrak Tanpa pulang tersebut Ya Kalau 3 bulan 3 tahun sebelum Aku mau tanya Pemajikan Pasian Dia mau Pemajikan Dan Bapak Kita pengaduan Kontrak baru Iya dong Pekanya kan Masa katakan Jangan kan itu Bapak Pindah Pemajikan Karena ada PK baru Sebetulnya Karena PK itu kan Perjanjian Antara Majikan Dengan PKI Ya Oke ya Jadi sekarang Jika Jika Boleh Saya Bantu Pekanya Ya Oke ya Oke ya Pasti ada pertanyaan lagi ya Itu kalau kita Mengantar dokumen PK ya Kalau kita Mengantar dokumen PK Kesini Pemajian apa Kita mesti Nanti Nanti Kita kasih Nanti Nanti Kita Nanti Lagi Oke ya Lerti ya Sekali lagi Tengahinnya Tidak ada biaya Ini Agensi Jangan sampai Minta uang Untuk ini Minta uang Sama kita 200 Lekalizat 200 300 Sama 300 Jadi gini ya Jadi gini ya Jadi gini ya Kali seperti yang disampaikan oleh Bapak Dertil Untuk persyaratan Untuk persyaratan Entah dia mau pulang Atau gak pulang Tapi dia udah Itu Dia punya shipping Punya Itu wajib Untuk PK Pengurusan PKI Di tempat kita Karena itu Seperti yang disampaikan Bapak Dertil Tadi Karena Banyak TKI Yang pulang ke Indonesia Terus dia gak bisa Balik lagi ke Taiwan Dikarenakan dia Tidak punya KTKN Sedangkan dia Tidak melalui Tempat cari Dan Otomatis pihak Indonesia Itu tidak bisa Lihat dokumen-dokumen Dia itu Namanya siapa Nomor password berapa Dia balik ke tangan Di majikan siapa Enggak ngerti kan Jadi ini Pihak Indonesia itu Enggak ngerti Gimana mau buat KTKN Yang dokumen di Indonesia Yang gak ada Ya kan Makanya dari itu Kita tetap menggunakan Prosedur yang seperti dulu Yaitu kita pakai PK Jadi tempat kita buat Prosedur gitu ya Nah ini nanti Kita bisa kasih Alamat web kita Nah kita bakal Masukin ke web kita Jadi buat Agency Itu bisa Apa itu Kita punya wangsan ya Nanti disitu Bisa ambil dokumennya Dipotokopi Dikeluarin Terus nanti Minta di Seperti sama Seperti Dari kiring Pengisiannya Dari kiring Point-pointnya pun Masih sama Untuk bagian depan Masih sama Bagian depan Pengisiannya Masih sama Terus bagian belakang Itu nanti ada pihak Itu Majikan Agency dan TKA Terus Di tempat kita Ini H2C Yang buat Renzen kit kalian Oke Terus nanti kalian Udah ambil itu Formulirnya Di web Setelah diambil Formulir di web Udah diisi semuanya Kembali lagi ke tempat kita Buat renzen Lantai 6 dulu ya Pak Gimana Kelantai 6 dulu kan Gimana Kelantai 6 dulu Sementara ini Sementara ini Dokumen sementara ini Itu harus ke lantai 6 dulu Karena kita belum siap Untuk endorsement di lantai 2 Jadi sementara ini Harus ke lantai 6 dulu Harus bayar dulu atau enggak Pak Atau Sementara itu Kalian datang dulu Kita lihat keletapan dokumen Seperti apa Baru kita pastikan Mbak-Mbaknya itu Boleh bayar ke Mawa Inham Gitu ya Apa kenapa Pak Pak ini pakai ketika Yang bagusnya aja Kamu bisa pakai Ketika Tulis-ketika Tulis aja lah Yang penting jelas Ketika Gak semua orang Pasti bisa ketika Dan ini kalau diperhatikan Karena ini kan ada 6 jenis Ada yang caregiver Ada yang Konfer Yang salah misi Lihat kita Kalau pabrik Pabrik Isinya masih bahasa Indonesia Sama Mandarin Seperti biasa Sama Mandarin Yang Indonesia Tapi biasanya Udah Nanti hari ini Nanti hari ini Kita akan Apalagi Sekitar Satu jam Sama Majikan Ada pertanyaan TKI 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 Bukan di bandara Bukan di bandara Bukan di bandara ne aspect la Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!